Hai teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Guru Muda Pada video ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita merubah Google Sites yang sudah kita buat sedemikian rupa menjadi sebuah aplikasi Android Jadi contohnya disini saya membuat sebuah aplikasi media pembelajaran Untuk caranya, satu persatu akan saya bahas di video saya yang lain Silahkan teman-teman cek di playlist ya Nanti akan saya bahas satu persatu mulai dari awal Nah selanjutnya ini kita sudah mengatur ya Mengatur Google Sites kita seperti ini Tinggal kita merubahnya ke aplikasi Android Nah caranya sangat mudah teman-teman Silahkan teman-teman buka di pencarian A-P-P-S-Gaeser.com Seperti ini alamatnya Teman-teman bisa mulai mengklik disini Nah nanti tinggal login atau sign up Kalau teman-teman belum punya akunnya Nah ini bisa dengan klik continue with Google Kemudian pilih akunnya Misalkan saya pilih yang ini Setelah itu teman-teman tunggu Nanti akan diarahkan ke halaman dashboard ya Nah disini Ini seperti ini teman-teman Pertama kita diminta untuk memasukkan alamatnya Situsnya apa begitu Kita tinggal Ambil Salin ini ya Site link yang dipublikasikan Kita mulai dari yang halaman awal disini Nah kita klik Nah kita salin link Kemudian kita paste disini teman-teman Nah oke Kemudian kita tuliskan apa nama aplikasinya Aplikasinya misalkan Media Pembelajaran begitu ya misalkan Nah kemudian lanjutnya Email Kemudian kita pilih next step Teman-teman silahkan disini diminta untuk menambahkan icon aplikasi Bisa dengan memilih yang disediakan disini Atau bisa kita upload dari komputer kita Jadi kita memilih dari komputer kita Misalkan saya pilih yang ini Nah ini Nanti akan ditayangkan seperti ini Kemudian kita pilih warna temanya Apakah biru, merah, atau yang lain Saya pilih biru saja Nah kemudian Teman-teman bisa langsung klik ini Atau klik next step Kita pilih next step ya Nah misalkan disini Fiturnya Mau seperti apa gitu ya Kita pilih yang no saja Action bar Kemudian kita pilih next step saja Kita klik download Nah kita tunggu Disini ada Download apk Download apk Kita klik Akan diminta menunggu 2-5 menit Ini akan diproses Tergantung Kerumitan dari site teman-teman Semakin rumit Semakin lama Untuk merubahnya Nah disini ada Beberapa Petunjuk Untuk Menginstall aplikasi ini Karena Biasanya akan terdeteksi Sebagai aplikasi yang Tidak terpercaya Tapi tenang saja teman-teman Disini tetap bisa kita gunakan Dan aman Ini tetap download saja ya Nah disini sudah Terdownload aplikasinya Bentuknya apk Nah hanya saja beberapa Settingan perlu diubah Di hp teman-teman semuanya Jika instalasi itu terblokir Atau di blok Maka pergi ke Settingan Nah ini Harus diubah Intinya Disini Menginstall aplikasi Dari sumber yang tidak terpercaya Itu harus di Non aktifkan Jika nanti bisa Di install di hp teman-teman Kalau ini Tidak diizinkan Maka biasanya tidak bisa di install Gitu ya Teman-teman semuanya Semoga Tutorial ini bermanfaat Dan jangan lupa untuk subscribe Jika ada pertanyaan Boleh dicantumkan Di kolom komentar Sampai jumpa Di tutorial Berikutnya Sampai jumpa